Seolah-olah beban seluruh dunia ada di pundaknya yang kecil Kesedihan pun terpancar dari wajahnya Gadis kecil itu merasa tak berdaya Hanya bisa menangis meratapi nasibnya Ya... Kan? Nangis aku kan? Gak bisa aku liat video-video kayak gini Aku tuh orang yang gampang nangis Eh, halo gengs, meniak apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke Dari yang muda sampai yang tua Oi! Gak usah terlalu maksa untuk jadi sempurna Carilah tempat dimana kekuranganmu diterima Salam Satu Rasa, Iti Kiwir Biar kekinian Kenapa gak cocok? Salam Satu Rasa, Iti Kiwir Kan udah Oke kembali lagi di May Ini Reaction Abis cuma putar di gituin aku lagi semangat Cuma kenanya aku lucu lah ini aku Oh iya? Kayak ini tiktok-tiktok Gak meniak Gak meniak Gak meniak lagi di Ambil lucu Berus-berusan Aku meniak-meniaku sayang Aku mau kasih tau ke kalian Buat yang belum subscribe channel baru aku subscribe dulu Dan buat kamu yang penasaran gimana sih caranya videonya Dan buat kalian yang penasaran gimana sih kalau pengen videonya itu direaksin sama aku Kirimin ke sini Oke penasaran deh hari ini aku bakalan ngereaksin video apa Langsung aja kita hurain Di suatu malam, seorang pemuda memasuki sebuah toko bunga Hari itu adalah hari ayah Dan ia ingin memberikan seikat bunga untuk ayahnya Setelah membayar 30 yuan, ketika hendak menuliskan kata ucapan Terukaplah niat pemuda itu Ternyata ia ingin mendoakan sang ayah agar lekas sembuh dari sakit yang dideritanya Mendengar cerita sedih itu, penjual bunga pun memberikan diskon 10 yuan Namun percakapan pun berlanjut Dan terukaplah bahwa penyakit ayah pemuda tersebut sangatlah serius Tanpa pikir panjang, penjual bunga memberikan diskon tambahan sebesar 10 yuan Dan bahkan menambahkan 2 bunga segar sebagai bentuk simpati dan harapan Agar sang ayah segera pulih Ah, nangis nih Pemuda itu sangat terharu dan berulang kali memberi hormat Serta berterima kasih kepada penjual bunga yang berharap Setelah pemuda itu pergi Penjual bunga itu pun tak kuasa menahan air matanya Sedih Dia masih sangat terharu Mengihat betapa besar cinta dan bakti terbiak itu pada ayahnya Kan Nangis aku kan Gak bisa aku lihat video-video kayak gini Aku tuh orang yang gampang nangis Gampang nangis, gampang cinta Gimana lah Yang penting kan jangan gampang kecewa Artinya apa kak dari video tadi? Masih nangis loh ini put aku Udah kau suruh pikir-pikir Gak bisa mikir otaknya Artinya apa ya? Pokoknya aku nangis Gak tau kenapa nangis Gitu sih kau mikirnya masih pake otak Iya ini pake otak emang pake apa? Tolong Jangan mikir di video ini tuh pake perasaannya Pake Inilah yang dibilang jodoh tak akan kemana Jodoh tak akan kemana? Pria ini awalnya sedang berkendara di sebuah jalanan di Tiongkok Tiba-tiba dia menjumpai seorang wanita yang sedang berjalan kaki sambil menggendong bayinya Aduh Juga barang bawaannya di keranjang Bawa ayam gitu Pria ini merasa kasihan dengan si wanita yang ternyata seorang janda yang masih memiliki bayi Dia pun menawarkan tumpangan ke wanita ini Dan dengan malu-malu wanita ini mengiakannya Ya dia bawa ayam gitu Ya Allah Kalau aku tuh udah muntah pasti gak bisa bawa bayat Itu bawa bayat ayam Pria ini pun turun dari mobil Lalu menggotong semua barang bawaan si wanita ke mobil Termasuk beberapa ekor ayam Pria ini menghantarnya sampai ke rumahnya di sebuah desa kecil Walau begitu, wanita ini ternyata mau memberi si pria ini uang Sebagai tanda terima kasih, tapi ditolak Dan ternyata dari sinilah kisah cinta mereka bermula Beberapa bulan kemudian, pria ini akhirnya kembali lagi ke rumah ini Mereka memasak dan makan malam bersama Dan akhirnya mulai teruntai benih-benih cinta di antara mereka Mudah-mudahan kisah cinta mereka berakhir bahagia Amin Ya Allah Sehat-sehat para janda Semangat selalu Jodoh tuh bisa ketemu di mana aja put Makanya harus saring kemana-mana Sebuah momen menghangatkan terjadi di rumah makan ini Wanita pemilik rumah makan ini Sendirian menjaga bayi sambil mengurus pesanan Astaga Kemudian, ia meminta bantuan para kurir Untuk menjaga bayinya yang sedang santai di stroller Salah seorang kurir dengan tulus dan tanpa ragu Membantu wanita tersebut Setelah kurir pertama itu mengambil pesanannya Kurir lain dengan penuh kasih sayang menggantikan posisinya Ia tak hanya menjaga bayi itu tetapi juga mengajaknya bermain dan berkeliling Kehangatan pun terus mengalir Satu demi satu Para kurir dengan sukarela menjaga sang bayi Mereka bagaikan estafet kasih sayang Memastikan sang bayi tidak rewel dan menjaga dengan bayi Bahkan Ikhlas banget ya orang-orang ini Memilih duduk di belakang kurir tersebut Sepertinya Ia sudah mengetahui bahwa gilirannya akan tiba untuk menjaga adik Gantian, gantian Momen ini menunjukkan betapa indahnya rasa kemanusiaan Di tengah kesibukan dan keterbatasan Para kurir ini meluangkan waktu dan kesesayang itu mempantu sesama Kukil, kukil, keren, keren, keren Yang ditinggikan itu jiwa kemanusiaannya Bukan Harapannya Eh Dua gadis kecil asyik memilih semangka Tiba-tiba Semangka yang dipegang sang kakak terjatuh dan kecah berkeping-keping di lantai Kedua gadis itu pun terkejut dan ketakutan Waduh bagaimana ini? Aku gak sengaja menjatuhkannya Keduanya pun saling menatap Sadar telah melakukan kesalahan besar Di tengah kebingungan itu Akhirnya sang adik dengan penuh kebaranian memberitahu bos pemilik toko Bos, kakak saya memacahkan semangka anda Bos wanita itu kemudian mendekati mereka dengan wajah serius Membuat jantung kedua gadis berdebar kencang Aduh Mengira mereka akan dimarahi Aduh mau nangis, mau nangis aku Namun melihat wajah ketakutan mereka Bos itu pun tersenyum lebar Tidak apa-apa kalau sudah terjatuh Aku akan memilihkan yang baru untuk kalian Dengan langkah ringan Bos itu mengambil semangka lain Dan membawanya ke meja timbang Perlahan Rasa takut dan bersalah mereka memudar Digantikan oleh rasa lega dan terima kasih Sungguh ibu bos yang baik hati ya Bagus ya dari kecil udah punya jiwa itu Jiwa kejujuran Dan bertanggung jawab Di tengah reruntuhan bangunan Seorang gadis cantik berdiri menangis Kenapa nih? Dia membasahi pipinya Saat ia melihat rumahnya yang telah hancur Sebuah permintaan kecil pun keluar dari mulutnya Bolehkah aku memiliki kunci rumah ini? Aduh Seorang fotografo di dekatnya Membantunya mengambilkan kunci yang masih tersangkut Di antara serpihan reruntuhan Kenapa dia minta kuncinya? Kakek dan neneknya juga dipaksa mengungsi Dan mereka menyimpan kunci rumah lama mereka Sebagai harapan untuk kembali suatu hari nanti Dengan langkah perlahan Ia berjalan menjauh Seolah-olah beban seluruh dunia Ada di pundaknya yang kecil Kesedihan pun terpancar dari wajahnya Gadis kecil itu merasa tak berdaya Hanya bisa menangis meratapi nasibnya Di tengah kehancuran itu Kunci yang dipegangnya erat-erat Menjadi satu-satunya harapan yang tersisa Sebuah simbol masa lalu Dan harapan untuk masa depannya Entah kapan akan tidak Ya Allah semoga Anak ini dapat rumah yang lebih bagus Ah nangis kan nih Ih kita tuh kurang bersyukur tau Masih ada rumah Gak hujanan Gak bisa ngomong aku Siapa sih yang kirimkan video ini? Di tengah rintik hujan Seorang kakek tua menjual sayur Di pinggir jalan dengan topi dan plastik tipis Menutupi tubuhnya Tubuhnya yang rentah basah kuyuk Menanti pembeli Seorang pria penjual buah Merasa kasihan dengan kakek tersebut Pria itu kemudian memindahkan Sebuah tiang ke arah kakek tua Setelah selesai Ia kembali ke tokonya Tanpa banyak bicara Kakek tua yang masih kebingungan Hanya bisa terdiam memandangnya Namun Beberapa saat kemudian Pria itu muncul kembali Dengan membawa tenda besar di tangannya Dengan cekatan Ia memasang tenda tersebut Ke tiang penopang Yang sudah dipindahkannya Memberikan pelindungan Bagi kakek tua Agar bisa menjual Tanpa terkena hujan Kakek tua yang awalnya bingung Akhirnya tersenyum haru Dan segera mengucapkan terima kasih Sungguh pria yang luar biasa Langsung ada yang beli ya? Walaupun gayanya cool Dan tidak banyak bicara Tapi yang terpenting Tindakannya menghangatkan suasana Gitu Dan banyak bicara Buktikan tindakannya Video kali ini adalah penuh dengan tangan Seharu geng Kesimpulan dari semua video-video ini Coklat emang putra ma Lagi menikmati tangan seharu loh Kesimpulan dari videonya Mana banyak banget lagi videonya Bingung kan Kesimpulan videonya ini adalah Tentang menolong sesama Membantu sesama Berbagi terhadap sesama Karena menolong orang itu Bukan karena kita mampu Tapi karena kita mau Wahidaw Sampai ketemu lagi di next video Salam satu dosa Itu Kiwi Cakep Disuruh pantun sekarang Gitu Disuruh pantun sekarang Putra jahat banget sumpah Oke Hitung Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Ada iguana makan banana JAKUUM Manusia itu dilahirkan berguna Bukan sempurna Waaayyyy Tidak banyak KELAS KELAS MEW MEW JAHAT Putra jahat 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 T messeduk KELAS Seperti Satu PSE YAED Satu T MEJU T Terima kasih telah menonton!